Pemirsa video sekelompok orang beku hantam di depan masjid akibat berebut menjadi imam sholat maghrib berjamaah viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timora. Perkelahian terjadi di latar belakangi mereka berebut untuk menjadi takmir masjid setempat. Inilah video amatir yang direkam oleh Jemaah Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam video menunjukkan aksi saling dorong dan baku hantam antara jemaah dan imam sholat saat akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kericuhan itu bermula ketika keluarga ahli waris tanah wakaf masjid bersama kelompoknya memaksakan diri untuk menjadi imam sholat maghrib. Namun, sesuai kesepakatan, jadwal imam sholat masjid seharusnya ditentukan oleh warga sekitar. Warga yang mencoba menjelaskan situasi malah mendapat penganiayaan. Menurut keterangan warga, kejadian tersebut di latar belakangi terjadinya konflik antar dua kubu kepengurusan masjid Al-Mutakun karena tidak terima terjadinya pergantian takmir masjid Al-Mutakun. Peristiwa saling baku hantam tersebut berujung saling melaporkan ke polisi. Mengganti imam sholat maghrib. Pada awalnya seperti itu, karena masjid ini masih dalam konflik dan itu pun dari pihak kita itu masih menunggu hasil keputusan dari BWI. Kita legowo nanti siapapun dan apapun yang diputuskan dari BWI itu seperti apa kita akan menerima. Namun dari pihak sebelah itu seolah-olah justru ingin menguasai sebelum ada keputusan. Panjir dengan mau mengimami, langsung ditarik gitu kan? Iya, di depan saya belum ada yang sepatu-patu, di depan saya tarik ulur itu. Tapi di depan keluar masjid ya? Waris Nabi, tidak didorong terus ditambah dua orang akan bertahan sampai dua orang.